Intro Disposisi batin atau disposisi hati adalah unsur yang sangat penting Hati adalah titik sentral terbentuknya motivasi, pertimbangan, keputusan Dan akhirnya tindakan manusia Oleh karena itu, setiap manusia perlu memastikan Agar hatinya, batinnya tetap bersih Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 7 Februari Pekan Biasa yang kelima Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang maha bijaksana, kami bersyukur atas pelindunganmu Semoga kami terbuka terhadap segala kebaikan Dan menyingkirkan kejahatan dari hati kami Sehingga sanggup mengabdi engkau dengan tulus ikhlas Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Markus Bab 7 ayat 14 sampai 23 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka Dengarkanlah aku dan camkanlah ini Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Tetapi Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Barang siapa bertelinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah Untuk menyingkir dari orang banyak Maka murid-murid bertanya kepada Yesus Tentang arti perumpamaan itu Yesus menjawab Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya Camkanlah Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Karena tidak masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang di jamban Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal Yesus berkata lagi Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Sebab Dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat Persinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri Hujat Kesombongan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Dan menajiskan orang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Terpujilah Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini kita masih melanjutkan Permenungan kita Hari kemarin Ketika Yesus Berdiskusi dengan Para ahli taurat Dan orang-orang farisi Hari ini Diskusinya Tentang Kenajisan Yang melahirkan Beberapa Pandangan-pandangan Bagi Kita semua Para pendengar Yang pertama Dari tradisi Yahudi Berisikan produk Hukum Dan peraturan Yang dimaksudkan Untuk melindungi manusia Dari segala kenajisan dirinya Tradisi ini Ini penting agar Kekudusan manusia Tetap terjaga Namun Pelaksanaan tradisi ini Melahirkan Anggapan Bahwa Kenajisan itu Disebabkan Oleh sesuatu yang Datang dari luar Diri manusia Dengan itu Setiap orang Bisa saja Melepaskan diri Dari tanggung jawab Personal Atas tindakan Yang salah Atau yang keliru Yang ia buat Yang kedua Transformasi hati Disinilah Yesus Memenekankan Tanggung jawab Manusia Atas tindakan Pribadinya Dalam situasi Seperti ini Disposisi batin Atau disposisi hati Adalah unsur yang Sangat penting Hati adalah Titik sentral Terbentuknya Motivasi Pertimbangan Keputusan Dan akhirnya Tindakan Manusiawi Oleh karena itu Setiap manusia Perlu memastikan Agar hatinya Batinnya Tetap bersih Dan tidak Terkontaminasi Oleh berbagai macam Benih-benih Kejahatan Seperti yang Disampaikan Dalam sabda Tuhan hari ini Karena Dari dalam diri Seseorang itu Dari hati Orang itu Bisa timbul Segala yang Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Persinahan Keserakahan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesombongan Kebebalan Dan lain sebagainya Semuanya itu Adalah Hal-hal yang Jahat Yang bisa Menajiskan Seseorang Maka marilah Saudara-saudariku Yang terkasih Kita diajak Untuk memelihara Diri kita ini Untuk terus-menerus Bertransformasi Dalam diri kita Khususnya Batin dan hati kita ini Sehingga yang keluar Dari dalam diri kita Dari hati kita itu Hal-hal yang baik Yang diajarkan Oleh Tuhan Sehingga Itu pun Mewujudkan Tindakan Dan perbuatan kita Yang baik Yang selaras Dengan Apa yang Tuhan Ajarkan Kepada Kita semua Murid-muridnya Hanya dikau Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Namun tawar Dari hati kita Dari hati kita Gelam diriku Gelam diriku Kupercaya 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 Dikau di hati Hanya dikau Tuhan Dari hati kita Dari hati kita Dari hati kita undunggit kita Dari hati kita Kepada kita Dari hati kita Dari hati kita Hanya dikau Tuhan alaku, dan harapan hidupku. Ya Tuhanku sesajalanku. Tunjukkanlah arah padaku, sering aku tumbang di asam. Bangkitkanlah niat dan asam. Hanya dikau Tuhan alaku, dan harapan hidupku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih.